Oke guys, jadi di Advance Server sudah ada beberapa hero yang direpame sama Moonton. Katanya sih, repame-repame ini ada hubungannya sama collab mendatang. Ini dia 4 hero yang direpame di Advance Server. Yang pertama, Granger. Sekarang Granger passive-nya itu menggunakan energi. Yang dimana energi ini ada 2, warna putih buat penggunaan skill 1, dan energi merah untuk penggunaan ultinya. Skill 2 ini ngeragen energi, tapi energi yang putihnya aja. Sekarang passive Granger ada stack-nya guys. Bisa di-stack sampai 10 ribu loh. Setiap stack ini nambahin max energi. Jadi semakin banyak stack, semakin kalian bisa gunain skill bahkan bisa sampai unlimited loh. Yang kedua, Chang'e. Untuk Chang'e gak banyak yang dirubah sih. Skill 1 seperti biasa, dan skill 2-nya sekarang ngasih efek lingkaran yang bisa ngehisap musuh. Atau nyedot musuh gitu lah. Dan untuk ultimate bakalan ngasih efek shield, cuman gak permanen. Tapi basic attack yang diperkuat sekarang permanen cuy. Yang ketiga, Lunox. Lunox skill 3-nya dihapus. Skill 1 dan 2 sekarang dipisah guys. Dan stack-nya juga dihapus, jadi kalian bisa tuh gunain skill ungu atau kuning tanpa stack lagi. Sekarang pas kita pake ulti kuning, bisa sambil spam skill kuning juga buat spell pump-nya. Lumayan kan? Yang keempat ada Sun. Sun gak ada perubahan dari skill lain sih, cuman ada di ultimate-nya aja. Sekarang ulti Sun harus ngelok musuh, bisa ngasih efek pet reply juga. Jadi kalau Sun ini mau ulti, harus ada target dulu ya guys ya. Nah, itu dia 4 hero yang diripem sama Muntun. Ada kemungkinan rilis di Ori server, atau bisa juga ada perubahan lagi. Nah, menurut kalian, hero apa lagi yang wajib diripem biar laku? Coba komen di bawah.